Thank you banget yang udah mau dateng dan jangan lupa untuk di-like dan jangan lupa untuk di-share apabila berkenan dan sekali lagi jangan lupa buat di-subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, yang beri itu cuma top-up bundle Oke lah, happy watching! Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Anatoria, dan kemarin itu pas 8 udah kebuka dan ini kita lagi perang di Kingsland dan ini seru banget ya, parah banget kemarin itu gue sempet telat sih sebenernya, jadi gue gak ikut, gak ikut nge-building, gak ikut nge-build flagnya jadinya gue cuman, apa, cuman ikutan field war aja sama defense flag ini BTW part 1-nya, nanti gue udah bikin part 2-nya sama part 3, soalnya itu war-nya itu bener-bener non-stop kalo gak salah sampe berapa ya, kita nge-push si STW ini sampe 3 jem, 3 jeman deh kalo gak salah kita nge-pushnya dan ini bener-bener keren banget ya, maksudnya tuh dari aliansi yang gue mainin nih, aliansi yang gue join bener-bener terorganisir banget, jadinya kalian nonton aja deh, jadi ada saat dimana kita mau nge-rally flag Tlia bener-bener kita tuh disuruh ngumpul gitu, nge-block field-nya di sekitar flagnya itu, jadi bener-bener musuh tuh gak bisa reinforce ke flagnya gitu nah ini BTW nyebelin banget ya, kalo lagi war tiba-tiba muncul verifikasi kayak gini disini gue pake 5 March, 3 March Infantry sama 2 March Cavalry dan BTW ini gue udah ganti peradaban ke Perancis ya karena setelah gue pikir-pikir, daripada gue main ke Roma, mendingan gue ke French aja sih soalnya gue pengen ngambil di ini ya, gue pengen ngambil di 20% yang nyembuhin troops lebih cepet itu soalnya kalo di French kalo gak salah, dapet 20% extra speed buat hospital terus 3% troops health sama 10% kecepetan getter buat wood kalo gak salah ya dan ya not bad lah, French juga oke banget lah, jadi buat kalian yang main infantry, coba deh kalian kulik-kulik peradaban French, soalnya itu bener-bener gak kalah dari Roma gitu dan oke banget menurut gue sih terus juga dia troops spesialnya kan ini kan, infantry juga, throwing axman udah gitu T4 nya juga mirip kayak T5 gitu, jadi kita bisa di skip sama musuh gitu maksudnya nah bisa diliat ini gue, gue dimana ya, oh gue masih di belakang gue masih di belakang ini bener-bener chaos banget sih, kita bener-bener nge-push banget oke disini kalian mesti hati-hati ya kalo misalkan lagi field war gitu, kalo misalkan kalian bagian attacker kalo misalkan udah ada kayak layar kalian merah-merah gitu, terus pas diliat udah ada yang royok kalian mendingan langsung tarik mundur aja gitu, soalnya kalo attacker itu kalo bisa jangan sampe di kroyok lah soalnya nanti jet jadinya cepet banget matinya jadi mainnya tarik ulur-tarik ulur kalo buat attacker nah kebetulan disini gue karena kombinasi 3 infantry, 2 cavalry, jadi gue agak susah juga sih kontrolnya sih jadi disini gue cuman kayak ya nge-push pelan-pelan lah, gue dari sini, dari belakang, terus mulai masuk ke tengah nih jadi kayak sekarang gue udah mulai masuk ke tengah nah gue mulai pilih-pilih nih, pilih-pilih nih mana nih yang bisa gue kroyok gitu mana yang bisa gue kroyok dan gue mesti bisa memposisikan march gue itu di sekitaran temen-temen gue biar gak bisa di klik sama musuh gitu susah di klik sama musuh, jadi gak susah di target lah ibarat kata gitu parah ini sih gila bener-bener, rame parah nih gue dimana ya, oh gue udah mulai di agak, gue udah mulai agak ke depannya tarik ulur aja, mundur, nanti nge-pick musuh lagi, kroyokin lagi, kayak gitu-gitu terus gitu aja gitu kalo lagi main field war jadi jangan terlalu di attack terus dilepas gitu, jangan, soalnya nanti bakal ketarik ada posisi dimana kalo misalkan musuh mundur march kalian ngejar, nah kalian ketarik terus sampe depan begitu kalian ketarik sampe depan, nanti kalian bakal disikat sama musuh jadi kalo bisa, jangan lepas lah kontrolnya gitu ini gue enak banget ya, ini udah kombinasi march gue tuh udah enak banget infantry gue satu, Richard sama Johan buat nge-buff terus Charles Martel gue di-pair sama YSG buat, apa, buat attacker terus juga sama satu lagi infantry gue buat attack, buat nge-attack juga kalo gak salah gue pake Alexander sama Sansu deh kalo gak salah jadi gue main AOE disitu kalo nah disini nih gue udah mulai salah nih disini gue lagi meleng noh kan lagi gue lagi meleng dikit, langsung di kroyok gue gak ngeliat, troops gue udah ketarik sampe depan disitu ada di target lah akhirnya cowok-cowok sama ATL FLAT gue nah, bisa kalian liat disini gue lagi meleng nah ini kesalahan kayak gini nih jangan sampe di ikutin ya jadi jangan sampe kalian lagi field war kalian meleng gitu kalo udah ngeliat di kroyok kayak gini buru-buru mundur aja gak apa-apa buru-buru mundur kalo disini gue udah meleng mau mundur gak bisa karena susah sih posisinya lagi ngelag gitu jadi kita mau klik mundur gak bisa gitu mau gak mau kita mesti pake cara manual kalo mau mundur jadi kita tarik ke belakang harus kayak gitu pake cara manual jangan kalian pencet jangan kalian klik yang di sebelah kanan terus kalian klik mundurnya gitu jangan kalo bisa di manualin ditarik gitu troopsnya di drag di drag mundur nah ini gue salah nih disini gue meleng dikit akhirnya etelflat sama Richard gue abis soalnya kalo misalkan sampe abis nol banget kayak gitu ruginya tuh rugi di hospital ya jadi mendingan kalo misalkan udah troops kalian udah sisa setengah darahnya kalian mendingan langsung tarik mundur aja gitu nah disini gue reload lagi gue udah kelai reload gue majuin lagi disini gue gak mau ngulangi kesalahan yang sama gue bener-bener mainnya pelan-pelan banget kalo ada musuh yang apa offside gue keroyok mulai push pelan-pelan dari belakang lagi push lanjut ke tengah udah gitu push lagi ke bagian depan nah itu kan ada yang meleng tuh kan musuhnya mati itu ya STWnya mati maju lagi maju lagi dikit-dikit pokoknya jangan sampe kalian meleng lah kalo udah ketarik sampe depan waduh itu udah gak enak banget dan kalo bisa kalo misalkan darah march kalian udah sisa setengah trup sekalian udah sisa setengah mendingan cabut aja cabut reload lagi biar gak rugi di hospital maksudnya daripada sampe trup sekalian nol banget di fieldnya dan ini hati-hati ya jadi kalo misalkan lagi ada kalo misalkan kita lagi nge rally flag kalo bisa trups kita tuh jangan di sekitaran flag itu ya takutnya takutnya di flag itu musuhnya pake commander yang AW jadi kita kena AW nya dia sayang sebenernya bisa sakit banget jadi kalo bisa kalo lagi kayak gini ini contohnya di sebelah kiri ketua aliansi gua udah bilang jangan di swarm soalnya ada kemungkinan itu commandernya di flagnya itu AW udah sebenernya kalo field war enaknya begini aja sih ada yang musuh meleng kroyok mundur push lagi sampe ketengah nanti kalo udah ketengah ini mundur lagi push-pushan aja kalo field war gunanya cuman buat control map doang sih kalo field war itu ini kayaknya musuhnya udah mulai kendor nih sekarang ini kayaknya musuhnya udah mulai kendor nih sekarang oke itu dibilang jangan di swarm tapi di swarm juga sama temen-temen oke itu dibilang jangan di swarm tapi di swarm juga sama temen-temen nah ini nah ini rally dia masuk ya buat nge-contest flag kita btw march btw troops gua dimana gua lagi nge-tame disana di sebelah kanan sebenernya kalo misalkan posisi kalian lagi war udah kayak gini maksudnya kalo kita lihat dari sudut pandang musuhnya ya kalo misalkan udah ngeliat field war nya kayak begini nih harusnya sih menurut gua mendingan gak usah di rally sih soalnya rugi sih sebenernya udah pasti kalah kita gak bisa nge-reinforce rally nya tapi musuhnya bisa nge-reinforce flag nya gitu karena posisinya kan disini kita kan udah nguasain teritori sekitar flag kan jadi buat si musuh tuh gak enak banget posisinya kalo nge-rally posisi kayak gini harusnya dia push di field nya dulu sampai setengah lah paling gak jadi jadi mereka bisa nge-reinforce jadi bisa nge-reinforce rally nya gitu kalo gini gua ngeliat sih posisinya buang-buang troops aja ya si musuhnya maksud lu maksud gua kalo dari kitanya emang udah menang karena kita udah control field nya disini gila ya Atila Takeda ya rata-rata anak-anak kalian sih yang buka rally pake Atila Takeda sih selalu Atila Takeda kayak ini si Kios juga Atila Takeda yang lain juga Atila Takeda gua liat rata-rata jarang banget yang pake kombinasinya yang lain gitu komender nya selalu kalo nge-rally Atila Takeda udah udah mulai ель selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati